aku jual rongsok itu dimana disini dulu aku jual rongsok itu disini baju-baju bekas temen-temen lihat nah ini bangunannya ini Thailand banget ini terong ya ya Allah parahnya juga parah-parah Indonesia coba makanan Thailand bisa disini oke ini biasanya untuk syuting film-film laga Hongkong ya yang jumbo nya temen-temen jadi ini ukurannya bisa sampai 2-3 kali gede banget seriusan pembangunan apartemen guys halo temen-temen Bokes sudah ada di Tokwawan jadi dulu sebelum aku ikut majikanku itu aku kerjanya itu disini ya temen-temen ya itu kalau belanja itu kesini sebetulnya bukan disini kerjanya di Homantin cuma kalau belanja itu di pasar ini temen-temen jadi aku mau sedikit explore tentang Tokwawan ini dan aku mau kasih lihat ke temen-temen semuanya gimana cara jualan rongsok disini oke sebentar aku nyebron dulu karena dulu aku ini loh dulu aku tuh pengumpul koran kemudian nanti korannya aku jual Alhamdulillah bisa dapat 10 dollar 11 dollar itu aja udah seneng banget jadi aku mau review lagi tempat di tempat dulu tempat yang dulu aku jual rongsok itu dimana ya Nah ini toko Indonesia ini toko Indonesia yang dulu aku sering beli makanan disini tempat ini namanya Tokwawan kalau dulu itu belum ada apa stasiun kereta kalau sekarang sudah ada Alhamdulillah nah dulu itu aku kalau jual rongsok kan ya pokoknya rongsok itu bisa kayak kaleng 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 kayak gitu ya temen-temen ya itu aku jualnya itu disini nih nah sini ya tuh ini tempat ku jual rongsok disini temen-temen disini dulu aku jual rongsok itu disini ya kayak gitu kemudian setelah jual rongsok itu biasanya aku dapat uang 10 atau mungkin 15 dolar itu aku buat belanja kayak misalnya roti atau minuman kayak gitu nah kayak gini ini tempatnya termasuknya tempat kota tua ya jadi masih banyak sekali bangunan-bangunan tua seperti ini teman-teman nah tuh nanti aku eksplor lagi ke dalam ini juga ada pembelian baju-baju bekas kalau ini emang betulan dia bekas ya tuh ini baju-baju bekas kayak gitu kemudian dulu kalau misalnya libur itu biasanya duduk disini teman-teman sama di laut ya ini sebetulnya sudah masuk daerah kaulun city cuma kalau misalnya mau ke kaulun city nanti aku naik MTR aja seneng ya bisa aku 12 tahun baru kesini lagi nih setelah ikut majikanku disatin sudah nggak kesini lagi dan ini pertama kali kesini lagi disini tuh pasarnya selain lengkap kemudian dia murah teman-teman seperti ini nih pasarnya nih ada leci segala macem ada durian nih lengkap kan teman-teman seneng kalau kesini rame tuh buah-buahnya Masya Allah lecinya leci gede-gede banget inilah pasar di Hongkong ini bukan pasar bersih melainkan pasar murah ya manggis berapa ya manggis 25-1 aduh kiwinya gede-gede banget ada dukuh juga di sini banyak buah-buahan jadi ini bangunan-bangunan tua nah seperti teman-teman lihat di belakang sana itu bangunan yang sudah sangat tua sekali dan ini jarang ya ditemukan di Hongkong kecuali teman-teman terkentu kayak Mongkok juga masih ada Mongkok, Samswipo ada Tokwawan dan ini Tokwawan aku kasih lihat aku zoom teman-teman supaya teman-teman lihat nah ini bangunannya ini bangunan-bangunan tua yang nanti bakalan kemungkinan bakal dipongkar dan diganti yang baru sama pemerintah nggak banyak perubahan sih ya Tokwawan ini masih sama seperti dulu masih sama banget ini dia bangunan-bangunan tua yang ada di Tokwawan teman-teman aku mau kesana cuma males ya panas banget mau cari minum kemudian aku lanjut ke Kowloon City atau Kampung Thailand di Hongkong Hongkong itu selalu menjaga keotentikannya jadi walaupun 12 tahun nggak kesini tapi semuanya itu masih sama kayak gitu kecuali satu ya ada perubahan yaitu sudah ada stasiun kereta kalau dulu nggak ada teman-teman tapi kalau kayak pedagang-pedagangnya lokasi-lokasinya itu semuanya masih sama kalau beli leci ini nih leci gede leci jumbo nyi-nyi wawiyo-nya tong yang jumbo-nya teman-teman jadi tiga kali lipat daripada leci yang biasa ada manggis juga disini yang paling murah sih daripada tempat yang lain oke aku udah pesadu udah beli leci gede ini nanti aku review ya di taman Taman Kowloon City supaya duduknya lebih enak karena disini tuh rame banget ini aku mau naik keretanya ya per pertama kali aku naik Tokwawan Station menuju ke Kowloon City waduh nggak ada tangga jalan jalan kaki seperti ini waduh oh gede banget ya ini pembangunannya sekitaran 10 tahun teman-teman waktu dulu aku disini tuh masih pembangunan dari tahun 2012 selesai tahun 2022 10 tahun memang kalau untuk pembangunan seperti ini Hongkong membutuhkan waktu yang sangat lama sekali dan hasilnya sangat luar biasa keren ya halo halo teman-teman oke sudah sampai di kampung Thailand ya ternyata nama stationnya itu bukan Kowloon City melainkan apa tadi Wong Tai pek apa kayak gitu lah intinya nah disini bangunannya juga lebih tua daripada di Tokwawan tadi sama sih nanti aku preview ya di taman ini ini adalah tempat berkumpulnya orang Thailand di Hongkong disini kenapa banyak orang Thailand ya aku nggak tahu ya asal-usulnya itu bagaimana dan mereka juga kerja disini teman-teman nih ini orang Thailand semua di dalam sini tuh jual makanan-makanan Thailand guys tapi mereka juga bisa kantonis nah ini bangunannya bangunan-bangunan tua ya jadi Kowloon City ini juga biasa dikenal sebagai bandara lama Hongkong jadi dulunya disini itu bandara ya teman-teman ya kemudian bandaranya sekarang sudah pindah ke tempat yang baru makanya kalau kesini itu biasa orang bilang juga namanya bandara lama ini restoran yang waktu itu pakai sama suami sama majikan kesini nih mau sebelah mana dulu ya aku mau ke taman ya tapi mau cari minuman bukan semacam boba-boba kayak gitu ada apa ya di dalam ya lihat deh oh ini ada makanan-makanan khas Thailand banget juga ada apa aja ya Allah ini lucu ya ini apa ini lucu man ini terong ya buat colet ini ini tuh ada timun juga aku beli timun deh Masya Allah ini buat colet kayaknya nih tuh lucu ya harganya murah lagi 12 dolar ya Allah parahnya juga parah-parah Indonesia itu loh ya Allah nah ini hal baru nih keren banget ini namanya Kowloon City bagi teman-teman yang pengen mencoba makanan Thailand bisa disini oke ini juga ada ceker ini lengkap ada jantung pisang juga tuh hmm keren banget teronggong guys teronggong ini kalau di Indonesia namanya teronggong itu ada apa mantep ya keren ini apa ya minyak-minyak kali ya rom-tom sugar katanya ini ini tau gak ada petai juga karena merahnya juga makan petai ya hmm ada cendol cendol Thailand tapi gak dingin ya nanti kita balik lagi kesini guys ini adalah bangunan tua unik ini otentik ini juga ini yang biasa aku bikin ini yang biasa aku bikin ini ini ada lengkap ini makanan Thailand jadi mbak oke berharap melalui vlogku teman-teman jadi banyak wawasan pengetahuan tentang hongkong ya tidak seperti kayak hongkong itu adalah negara bagian dari adalah negara bagian Cina seperti itu bukan cuma seperti itu jadi disini tuh banyak sekali pelagam kayak yang teman-teman lihat tadi ada kampung Indonesia kampung Filipin dan kampung Thailand disini memang dikhususkan untuk warga Thailand jadi semuanya itu kebanyakan itu produk Thailand teman-teman ini asam jawa ya tuh ada asam jawa seperti itu ada nangka kayaknya aku belinya pas pulang aja deh kemudian disini juga ada taman yang sangat terkenal tamannya bagus banget nanti aku pengen kesitu duduk sambil makan leci tapi sebelumnya aku mau beli boba dulu nih hmm kembang juga ada shopping mall yang cukup terkenal namanya KCP ya mungkin Kaulun City apa gitu tuh ini dulu aku sering masuk ke sini kalau libur dulu tapi ya aku beli minum kemudian nanti ke taman ya panas banget aduh aku sudah beli minum nih panas banget ini yang gede supaya awet guys kita masuk ke dalam tamannya ini adalah taman Kaulun City disini banyak bamba Indonesia Filipin ini semuanya libur disini teman-teman karena tempatnya santai temannya itu bagus adem aku hari ini lupa gak bawa apa obat nyamuk yang dioles disini banyak nyamuknya mesin panas soalnya ya seperti ini teman-teman terus di dalamnya itu ada kayak rumah-rumah Chinese duduk di mana ya ada bawa gelaran aku gak ada wah kayaknya seperti ini teman-teman bersih banget kalau disini tuh dijaga banget bersih yang main kesini juga gak boleh sembarangan buang sampah sini aja ya rumah-rumah Chinese disitu adem banget dalamnya ada yang lagi motongin merimpi nah seru ini teman-teman ini makan adem kan ya duduk disitu aja ini biasanya untuk shooting film-film laga Hongkong ya adem guys disini guys enak teman-teman Masya Allah ini makeupku sampai luntur panas banget panas banget jadi di dalam sana masih banyak ya bagus tempatnya bagus banget disini memang kemudian adem juga dan apa namanya ini biasa digunakan untuk shooting film-film laga di Hongkong namanya Kowloon City Park aku cuci tangan dulu sebelum minum sama aku tuh mau review leci yang tadi aku beli itu loh itu sambil duduk ya merahin Bismillah Bismillah jadi aku tuh mau review leci yang gede banget nih seperti ini ini ukurannya bisa sampai 2-3 kali lipat leci biasa tadi yang satu pong harganya 22 dan ini isinya cuma 1,2,3,4,8 biji so aku mau review rasanya jauh lebih enak yang ini atau yang kecil gitu loh karena ini pertama kalinya aku makan leci jumbo wow gede banget Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim selamat makan menurutku enak sih apalagi kalo misalnya simpan di Gulkasina aku coba satu lagi gede banget seriusan enak enak kalo menurutku tuh oh juicy banget hmm oke nanti aku review sedikit tentang si Taman Kaulun City ini supaya temen-temen kalo misalnya mau libur kesini bisa sekalian nyobain makanan Thailand sekalian juga jalan-jalan ke taman ini ya maka ya 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 selamat menikmati masya Allah bagus ini tamanya memang bagus kenapa aku pakai kacamata karena panas jadi aku pakai kacamata teman-teman jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang ada di Hongkong maupun di Indonesia barangkali pengen main ke Hongkong jadi ada referensi baru yaitu kampung Thailand dan Kaulun City Park ini aku mau ke mana ya mau ke Shatin tapi aku gak nge-vlog di Shatin ya teman-teman ya karena kemungkinan aku mau jalan-jalan cari sendal untuk Genevieve juga jadi videonya cukup sampai disini aku buang samba dulu terima kasih banyak sudah mengikuti vlog Bokememei mudah-mudahan video ini bermanfaat mudah-mudahan membawa keberkahan kepada teman-teman semuanya yang menonton jadi ada ini nih orang Hongkong ceritanya dia fotografer terus dia tadi kayak nyapa lagi nyapa lagi kayak gitu mudah-mudahan video ini bermanfaat nantikan video selanjutnya Assalamualaikum dadah dadah Sampai jumpa di video selanjutnya